Bobi Irsa Partai Golkar secara resmi mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak November mendatak. Sementara Bobi Nasution menyebut sejumlah nama yang akan mendampingi diantaranya Putri Akbar Tanjung, Seker Tanjung, Ketua Umum Hibmi Akbar Bukhari, hingga Bupati Serdang Bedakai Dharma Wijaya. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato mengatakan Partai Golkar secara resmi mengusung Wali Kota Medan Bobi Nasution sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak November mendatak. Panyataan tersebut disampaikan usai menerima kunjungan Bobi Nasution dan pengurus DPD Partai Golkar Sumatera di rumah dinas Menteri Koordinator Perekonomian di Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jokota Selatan. Menurut Erlangga, penjalanan Bobi Nasution sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah partai koalisi Indonesia Maju, termasuk DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Golkar mendukung Mas Bobi itu berdasarkan juga masukan dari Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Pak Ijek, terkait dengan wakil tentu salah satu nama tadi disebut, tetapi itu bukan dari tanda petik, dari koalisi. Bobi Nasution mengungkapkan sejumlah nama yang akan menampingnya pada pemilihan gubernur Sumatera Utara. Pemilihan gubernur Sumut November 2024 mendatang. Wali Kota Medan ini menyebut sejumlah partai sudah menyedorkan nama sebagai bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara. Di antara banyak nama yang masuk ada nama Putri Akbar Tanjung, Sukar Tanjung, yang merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Ketua Umum BPP Hibmi, Akbar Bucari, dan Bupati Sedang Bedagai, Dharma Wijaya. Selain nama-nama tersebut, sejumlah nama tokoh di luar parpo juga masuk dan saat ini dalam tahap pembahasan internal partai koalisi. Pakil tentunya selain dari pribadi saya, tentu dari partai koalisi ya, yang akan juga ikut menentukan, akan juga ikut menentukan kriteria ataupun personalan siapa. Sebelumnya partai Golkar menugaskan dua nama untuk maju dalam pil Gup Sumut mendatang. Namun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Tarto lebih memilih menantu Presiden Jokowi ini ketimbang mantan wakil gubernur Sumut, Musa Rajeksal. Dari Medan Sumata Utara, Ahmad Tidwan Nasution, AI News melaporkan.